Tel Aviv menghapus opsi untuk membalas serangan 200 drone dan rudal yang diluncurkan Iran pada Sabtu 13 April 2024. Israel berdali serangan Iran hanya menimbulkan kerusakan ringan. Namun sejumlah pengamat menduga penghapusan opsi balasan terhadap Iran itu dilakukan karena Israel takut mendapatkan balasan yang lebih besar lagi. Dilansir dari Press Today, hal itu diungkapkan oleh surat kabar Amerika Serikat yang mengutip dua pejabat Israel. Surat kabar itu melaporkan bahwa pejabat Israel sepakat menghapus opsi militer untuk membalas Iran. Pasalnya kesepakatan itu diambil pada Minggu 14 April 2024 petang setelah Kabinet Perang Israel menggelar pertemuan untuk merespons serangan Iran. Menurut New York Times, pembatalan opsi militer untuk membalas Iran itu dilakukan setelah Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, berbicara lewat sambungan telepon dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Pejabat Israel pun mengklaim penghapusan opsi itu karena Israel hanya mengalami kerusakan ringan. Namun di sisi lain sejumlah pengamat justru berpendapat lain. Menurut mereka penghapusan opsi balasan itu diambil karena Israel takut dibalas lagi oleh Iran. Terima kasih telah menonton!